Hey guys, welcome to Nonton Radio Bersama gue Vincent Halim Dan gue Katrin Amelia Dengerin TV di Nonton Radio Sekarang gimana kok kita masuk ke segmen selanjutnya aja Mel? Ada segmen apa tuh Vincent? Segmentnya namanya Daily Habits Daily Habits itu kayak kegiatan sehari-hari orang Yang kita gak tau atau unik gitu Bakal beda-beda deh beragam Kita udah wawancarin orang, mau liat gak ntar? Kita ada wawancarin 10 Tapi kita bakal puterin 1-5 dulu Mau liat? Oke, check it out 1-5 klipnya Baru sikat gigi karena kalau misalkan lo pengen ketemu orang Dan tiba-tiba lo habis makan ada makanan yang nyangkut Sikat gigi dulu baru makan Kenapa? Soalnya udah kebiasaan sih dari dulu Jadi gue sikat gigi dulu baru makan Udah gitu doang Sikat gigi baru makan Kenapanya? Ya itu udah biasa Umumnya kan sikat gigi dulu bersih-bersih dulu Baru abis itu baru makan Sikat gigi dulu baru makan Udah dibiasain dari kecil kayak gitu Makan dulu baru sikat gigi Saya malah sikat gigi Eh lapar makan dulu Nah udah keliatan kan Mel? 1-5 nya Menarik sih Iya kan? Menarik sih Kalau gue ya dari mereka gue ngeliat kan ada yang beragam-ragam kan Karena ada yang malu sikat gigi Lalu itu ada yang sikat gigi dulu baru makan Soalnya udah kebiasaan dari kecil kan? Ya ada yang kebiasaan Kalau gue sih makan dulu baru sikat gigi ya karena Jorok aja Gak tau kenapa jorok aja gitu Mendingan gue makan dulu Bau-bauin dulu biarin Yang penting baru sikat gigi ya Kayaknya gue gak percaya nih Jadi oke lah kita lanjut aja ke clip selanjutnya 6-10 Mau diliat? Liat dong Oke check it out Kalau saya sih Makan dulu baru sikat gigi Biar nanti akhirnya bersih Makan baru sikat gigi Kenapa? Karena kalau sikat gigi baru makan gak efektif dong gak bersih Harus bersih kita Jorok nih Sebelum makan Sebelum makan kenapa? Karena ya udah kebiasaan dari kecil sih sebelum Apa? Baru makan Baru makan? Iya Ya udah kebiasaan Sikat gigi baru makan? Kenapa? Ya enak aja Makan sikat gigi Makan sambil sikat gigi Nah udah liat kan Mel Tadi 6-10 nya Unik-unik kan? Unik-unik Kalau lu gimana? Kalau gue gimana apanya nih? Ya sikat gigi dulu baru makan Apa makan dulu bersikat gigi? Jawab jujur ya Kalau dulu sih gue kebiasanya Sikat gigi dulu baru makan Soalnya kan bangun tidur terus Aku terus mandi Ya tak lupa mau gue sikat gigi Ya sekali gue sikat gigi terus baru sarapan Tapi setelah baca satu artikel di internet gitu Gue mulai kebiasaan baru yaitu gue mandi dulu tetep Abis itu gue sarapan baru gue sikat gigi Gitu Gitu ya Oke Mau tau ilmiahnya gak? Boleh Lu tau ya pinter juga Tau lah orang ada bahannya Nah jadi gini Jadi gak sedikit antara orang Misalnya sikat gigi dulu baru makan Makan dulu baru sikat gigi Beda-beda kan? Nah sebenernya itu Abis sikat gigi harus 30 menit setelah makan Kenapa? Tunggu sampai kadar asam dalam mulut Kembali normal Berikan kesempatan kepada saliva atau air liur Untuk membantu proses percernaan Karena Alfa amilase dan enzim lainnya dilepaskan setelah makan Nah sikat gigi pada malam hari Jauh lebih penting daripada pagi Kenapa? Ini karena gigi dan mulut sudah digunakan beraktifitas Selama seharian Sehingga sisa-sisa makanan pasti lebih menumpuk pada malam hari Nah Jadi kayak gitu Mel Kalau misalnya sikat gigi malam lebih enak daripada pagi Sebenernya lebih bagus Cuma ya pagi harus sikat gigi lah biar gak bau kan gitu Tapi emang bagusnya gitu sih Pagi sikat gigi setelah sarapan Dan malam sikat gigi sebelum tidur Hmm itu Gue punya pertanyaan nih Jadi misalnya kita kan gak sikat gigi selama siang nih Tapi kita kalau abis makan Terus kita pakai Mouthwatch gitu Boleh gak sih? Kalau menurut dokter Vincent Boleh-boleh aja sih Ya yang penting lu Gak sering-sering sikat gigi Katanya kalau misalnya sering-sering sikat gigi Ada yang bilang Giginya bisa kropos Gara-gara kan digosok terus kan Jadi ya lama-lama makin kecil lah gitu Makin nipis Katanya sih gitu Nah Keren-keren Ada pinter ternyata ya Hahaha Gue udah tau Oke ada segmen selanjutnya Apa Mel namanya? Apa? Nah segmen selanjutnya Selanjutnya itu tentang Muap ya? Hmm Kenapa menguap itu menular? Nah ini kanehan dunia ya Lu pernah merhatiin gak sih Kalau gue lagi muap Itu tiba-tiba lu ikut muap Iya Oke Oke Kan tadi udah Pegel Nah selanjutnya kita bakal muterin klip selanjutnya Survei dari kita-kita juga Klip 1-5 Check it out Suggesti kayaknya Entah ya Mungkin bawaan aja kali Jadi pengen ikut-ikutan Menguap Menguap itu karena kita Kekurangan karbon dioksid dalam tubuh Sehingga ketika kita menguap Kita memandukan karbon dioksid dalam tubuh Dan kalau misalkan kita melihat Kenapa menguap itu menular? Karena dalam satu ruangnya itu tentu saja karbon dioksidnya Kekurangan sama Seperti itu bro Karena Orang yang nguap itu Suggest ke orang yang memiliki empati yang tinggi Kenapa orang nguap itu menular? Gatau Nah Amel Kan tadi lu udah liat kan klip-klipnya kan 1-5 Ya liat Ya ada yang jawab Gatau 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 Nah kok menurut lu gimana? Kenapa orang nguap itu nular? Dan gue pun gak tau Udah gitu doang Gak ada penjelasannya Jujur sih gue gak Kurang begitu meratin sih Kalau ada orang nguap Terus ada Orang lain lagi nguap juga gitu Mungkin lu kan lu Dari tadi pinter nih Oke Coba lu kasih penjelasan Penjelasan di segmen selanjutnya aja kali ya Oke Kita lanjut aja ke klip 6-10 Check it out Mungkin dia semacam AIDS Penyakit berbahaya Karena Menguap memang bisa menular Efek psikologis Karena Menguap itu Adalah sebagian dari iman Setuju Karena latah itu Mengakibatkan muap Apa orang vitalnya muap? Ya udah Mengakibatkan muap Oh ya udah Menguap Menguap menular Pernah baca teori katanya Kalau misalkan dalam satu ruangan Kalau ada yang menguap Misalkan temen deket kita Temen deket kita menguap Dia bisa ketularan Cuman Cuman Antara temen deket doang Kalau orang lain tuh Enggak menular Tuh kita udah liat kan Tanggapan-tanggapan orang Banyak kan beragam Nah sementara Dari gue sendiri sih Gue gak tau jujur Gue gak tau Ya lu sama-sama gak tau Lu nanya dulu Emang lu tau gak sih sebenarnya Coba liat di ilmiahnya deh Kalau ini Kalau kita browsing di internet Kita temui Artikel seperti ini Selama ini penelitian percaya Bahwa orang yang mudah tertular Menguap adalah orang yang memiliki Empati tinggi Namun penelitian membatas hal tersebut Mereka berkeyakinan bahwa Orang yang tertular Saat melihat orang lain menguap Sebenarnya memiliki gelombang emosi Yang sama dengan orang tersebut Mungkin sama-sama ngantuk Oh sama-sama ngantuk Bukan sama-sama cinta ya Bukan Oke yaudah Oke Kita masuk ke segmen selanjutnya Tentang tanggapan mahasiswa Tentang lawan jenis Oke Topik kali ini Kesan pertama Kamu Apa sih Waktu bertemu dengan lawan jenis Warna kulit Muka Atau badan Gitu kan Kan biasa kalo misalnya ngeliat orang Gak tau dari mananya kan Pasti beda-beda kan orangan Pasti sih dari bumi Dari bumi Oke yaudah kita langsung aja Cek clipnya Check it out Ini maksudnya apa sih Hah Tentang lawan jenis Nah iya jadi Misalnya lu ketemu orang Lalu situ lu Liat apanya dulu Yang bikin lu Wow gitu Ini orang kece banget Gitu Oke Mau dicek Oke check it out Badan Gak munafik sih pasti fisik Muka Yang menarik hati ya Muka Soalnya Biasa kan Emang dari mata turun ke hati Inner beauty Sikap dan perilaku Langsung Langsung Wah Wah aja Wah Ya kalo dia menarik ya Wah Kalo gak menarik ya udah Biasa aja Nah Amel Ya Vincent Kalo lu kenalan sama cowok gitu Apanya dulu sih yang bikin lu terkesan Kalau gue jawab jujur ya Kalo gue sih lebih ke gaya bahasanya sih Gaya bahasa Iya Kayak dia sopan atau gimana Jadi kalo fisik kayak muka Warna kulit gitu Enggak Nomor selanjut Selanjut Selanjutnya sih Itu yang pertama pokoknya Nomor satu itu gaya bahasanya Oh jadi keliatan ya orangnya baik atau apa gitu Oke lanjut Mau ke klip selanjutnya Kalo lu gimana nih Ketemu lawan jenis Gimana ya Ngeliat mukanya Kalo Vincent kayaknya ngeliat mukanya Gimana Yaudah kita langsung aja deh Cek ke klip selanjutnya baru gue tanggepin Oke check it out Wajahnya bro Karena dari wajah tersirat Mata yang Menunjukkan ketulusan hati seorang wanita Jiwa maskulina mungkin Badan sama muka Ya biar tertarik Seksi gitu Kalo misalnya dia ganteng Ya tertarik gitu Kalo misalnya enggak ya udah biasa aja Oh kalo saya dari hati ya Kalo Kalau saya langsung dari hati Iya saya langsung dari hati Muka lah ya Saya dari Tulisan Kalo tulisan jelek Berarti orang-orang Kepribadian Kami suka kepribadian ganda Nah kalo kita liat tadi sih Kebanyakan dari fisik ya Ketanyaan gue belum dijawab Kalo jujur ya Jujur 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 banget Gue sih sebenernya suka yang Bodinya sih yang Slim lah gitu Biasa kalo bagi gue Bagi gue ya Bodi itu menentukan muka Gitu Kalo bagi gue sih gitu Jadi kalo bodinya bagus gitu Pasti mukanya Ya sebagian bagus kan gitu Oke bagi cewek-cewek di luar sana Yang memiliki bodi indah dan Wajah mulus Cantik dan putih Silahkan hubungi Jangan nanti ada yang marah Oke Mending kita review aja yang dari tadi Nah Apa sih yang lu dapet dari Yang pertama EDM gitu EDM itu kan Electronic Music Dance ya Menurut gue itu Adalah sesuatu yang baru Dalam dunia musik Dan Moga-moga Semu Dan mudah-mudahan aja Para penonton di rumah Dan dimana saja Dapat terhibur Dan mendapat informasi baru nih Tentang EDM ini Karena Di dalam festivalnya sendiri tuh EDM tuh gak cuman sekedar musik Dia tuh ada Light show Terus ada dance Keren Pokoknya keren banget Keren banget Oke yang dari tadi Kita juga udah ngomongin kan Daily Habits Yang sikat gigi itu Akhirnya kita tau Kalo misalnya Sikat gigi malam itu Lebih penting dari pagi Gitu Oke Jangan lupa gak segigi ya teman-teman Iya Terus tadi juga ada Yang Kenapa nguap itu nular Sekarang kita tau kan Kenapa nguap itu nular Dari Informasi yang kita dapet tadi Duh sayang banget ya Vincent Kayaknya waktu kita udah abis nih Jadi cukup sekian Jumpa kita pada kali ini Tetap dengerin TV Di Nonton Radio Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.